Ya, Bumirsa, pengelolaan infrastruktur multi-plexing digital dengan menggunakan operator tunggal atau single-mux masih menjadi perdebatan. Penerapan single-mux sudah hanya mengarah pada ancaman monopoli semata. Pemutusan hubungan kerja besar-besaran akan terjadi pada lembaga penyiaran swasta. Pengelolaan infrastruktur multi-plexing digital dengan menggunakan operator tunggal atau single-mux masih menjadi perdebatan. Selain dikhawatirkan akan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, single-mux yang akan dikola oleh lembaga penyiaran publik radio televisi Republik Indonesia ini dinilai juga bertentangan dengan asas demokrasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau dilihat sekarang ini sudah begitu banyak, hampir semua menggunakan musik naksim. Artinya, sistem ini tentunya punya kelebihan dibanding ini. Kelebihannya dimana? Kelebihannya yang eksistim penyiaran yang sekarang ada. Masyarakat yang sekarang ada. Tidak harus dirubah sistemnya. Tinggal perangkatnya dirubah. Dari analog menjadi bintang. Kemudian tentunya demografisasi penyiaran dalam hal ini adalah diversity of content atau keberagaman content ini dapat dijaga. Yang mungkin bisa jadi tidak dapat dijaga ketika single-mux. Penerapan single-mux tidak hanya mengarah pada ancaman monopoli semata. Pemutusan hubungan kerja besar-besaran akan terjadi pada lembaga penyiaran swasta. Pasalnya, infrastruktur penyiaran yang ada di sejumlah daerah tidak akan termanfaatkan. Sekali lagi, kalau saya amati bahwa kesiapan di Indonesia sendiri belum total. Jadi masih banyak imbaga penyiaran yang harus, nantinya keogelaman digital, harus mengeluarkan uang banyak untuk membangun infrastrukturnya lagi. Industri televisi yang sekarang ini tumbuh dan berkembang dengan pusat adalah salah satu wujud dari keberhasilan demokrasi yang dibanggakan masyarakat Indonesia. Karena itulah kelemahan single-mux operator harus menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan di negeri ini untuk menentukan pilihan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.